Ini bapaknya gak ada yang presiden, bapaknya gak ada yang anggota legislatif, bapaknya gak ada yang menteri. Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babi Aldo. Bersama gua Babi Aldo, YouTuber Ayat 별 yang tetap santu itu aln-zahiladaan. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin ya Rabbil Alamin Oke sekarang kita Jangan lupa subscribe dulu nih Lupa gue Udah ya? Udah oke Oke guys Sekarang tentang Ahaye Masih tentang Ahaye Kesian guys kesian Sumpah gue kesian ya Allah Emang zamannya nyari kerja itu susah Dan ini memang zamannya bapak-bapak nyariin anaknya Untung aja abak gue Alhamdulillah abak gue mudah-mudahan di tempat yang baik Abak gue bukan pejabat Jadi anaknya gak perlu jadi penjilat Alhamdulillah makanya gue gak mau jadi pejabat Gue gak pengen anak gue jadi penjilat Kenapa ngomong begitu Bapaknya Ahaye Ini kan SBI ya Ahaye jadi menterinya Jokowi Ironi SBI Seorang demokrat jadi pendukung politik dinasti Padahal sebelum ini dia ngarang buku loh Ngarang kitab Ini kitabnya di karang The President Can Do No Wrong Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi Susilo Bambang Yudhono Yang ngomong dia Yang nulis dia Sian gue Kita baca dikit deh ya Tentang buku ini ya Ini semua banyak lu nyari aja di google Banyak ini tulisan tentang ini Buku karangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhono Berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi The President Can Do No Wrong Rame menjadi sorotan publik Usai Agus Harimurti Yudhono Ahaye dilantik menjadi Menteri ATR Atau Garis Mering BPN Gue baru tau namanya Ahaye ini Agus Harimurti Yudhono Baru tau gue Gue taunya Agus ya Soalnya enak gitu Temen gue banyak juga nama Agus Agus Sampai pernah ada yang Apa namanya Viti tentang benceng yang Agus Agus Ada kan ya Ada loh Agus Ada gak sih ya Ada kan Iya Nah nanti Coba ya Gue Tapi gak usah lah kalian lebih tau Ada kok itu Gue baru tau nih ada Namanya Agus Harimurti Yudhono ini Pasalnya buku setebal 27 halaman Oh 27 halaman Yang diluncurkan pada 26 Juni 2023 Ya Allah gak sampai setahun Berisi pandangan SBE Mengenai sikap Presiden Jokowi Menjelang pemilu 2024 Gak sampai setahun Allahu Akbar Harga diri gimana itu Ya Allah Ya Allah selamatkan aku dan keluarga aku Semuanya sahabat-sahabatku Dari sifat penjilat ya Rob Dalam buku tersebut Jokowi diisukan Akan ikut cawe-cawe Dalam Pilpres 2024 Dan menginginkan kontestasi Hanya diikuti oleh Dua pasangan calon Buku yang ditujukan khusus Untuk kadar partai demokrat Juga berisi anggapan Jokowi Yang tidak menginginkan Anies Baswedan Menjadi Capres 2024 SBE yang ngomong Bapaknya AHY yang ngomong Tidak hanya itu Buku tersebut juga membahas Isu Jokowi Yang mendukung sejumlah pihak Untuk menjadi Capres dan Cawapres Di Pilpres 2024 Dan menentukan siapa Capres dan Cawapres Yang harus diusung Waktu ngarang buku ini Bapak SBB Lagi mikirin Anaknya mau kerja di mana Mungkin mau jadi Wapresnya Anies Jadi ngomong begini Jadi ya wajar lah Bapak nyariin kerjaan Nah itu wajar Wajar, wajar Wajar Salah seorang bagian sosial John Sitoris Menyalankan agar buku tersebut Ditarik karena berbahaya Bagi kesehatan mental AHY Iya Iya lah Tapi mereka Gue gak habis pikir ya Sekelas AHY Jadi anak buah Gimana Serius Gue ditarawarin kerja aja Gak mau Enggak Enggak peduli gaji berapa Kaga Enggak 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 Berasa gimana Gitu Jadi anak buah Gimana Gue Gue inget kata Nyokap gue Mudah-mudahan umur panjang Kata umur begini Lebih baik jadi kepala ayam Daripada buntut naga Iya Kepala ayam Masih nyari makan Sendiri Mikir Sendiri Daripada buntut naga Ngikut Apalagi nih Gue mah Ini jadi kepala kambing Daripada jadi Buntut ayam Aduh Buntut cebung Kecil anjir Buntut cebung Hahaha Astagfirullah Belum setahun buku ini terbit Sepertinya peredarannya Harus ditarik secara masif Berbahaya untuk kesehatan mental AHI nantinya Lucu sekali Tontonan politik ini Tulis melalui akun resmi media Sosialnya Admi 2017 Dikuti Dindon News Kamis 22 Feb 2 hari 2024 Seperti diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Yang merupakan putra sulung SBY tersebut Dilantik Presiden Joko Widodo Di Istana Negara Rabu 21 Feb 2 hari 2024 AHI menggantikan Hadi Cahyanto Yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Menko Poluka Menyusul pengunduran diri Mahfud MD Karena ikut dalam Kontestasi Pilpres 2024 Sebagai jawab pres Bergabungnya HI dengan pemerintahan Joko Setelah Pilpres 2024 ini Mengakhiri 9 tahun Perjalanan Partai Demokrat Menjadi oposisi Jadi emang guys Mau gimana ya Politik Nah untuk bila deh gue ya Dan ini ada fotonya guys Dua doa Nah ini bapak Di atas dua nih Wah berjasa banget Buat anaknya ya Iya 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 Nyari kerja sulit guys Kalau gak percaya nanti Di akhir juga gue tambahin ya Ini salah satu contoh Nyari kerjaan sulit nih Ya Allah sebanyak itu Yang mau melamar kerja Di hari pertama Jokfer SMK Al-Mufti Purwadadim Jatuh Sian Ya Allah Nah segitu banyaknya Ya Itu guys guys Itu Itu guys Itu Lihat segitu banyaknya Orang nyari kerjaan Ngelamar kerjaan Segitu banyaknya Ini bapaknya gak ada yang presiden Bapaknya gak ada yang Anggota legislatif Bapaknya gak ada yang menteri Rakyat begini nasibnya Begini nasibnya rakyat Ya pantas aja ya Dua bapak di atas ini Nyarikan kerja Buat anaknya Iya Ya Begitulah guys Namanya ya Boko Bapak-bapak Ya begitulah Rakyat dibuat sampai begini Anak-anak mereka Terus lo mau minta gue jadi pejabat Oh maaf Kagak Gue begini gak apa-apa Pejabat mati Gue juga mati ntar Sama juga matinya gitu Ada kehidupan yang lebih abadi Setelah kehidupan di dunia ini Kehidupan setelah kematian Kalian pikirkan itu Gue Bapak Aldo Pamit dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Waratul awal inayah Wa la'abum min kub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih Gue kasih video-video Dimana Pelamar kerja yang luar biasa Rakyat kesian Rakyat Pejabatnya Ya begini lah Mm-hmm Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton